Balade Padang Pasir Jilid 25 Karena khawatir Jilie ingin minum air atau memerlukan hal-hal lain, semua orang terus berjaga di sisi ranjang. Tidur Jilie tak terlalu tenang, seakan dalam mimpinya ia masih mengkhawatirkan sesuatu, dahinya kadang-kadang berkerut, wajahnya pun sering mengerenyit kesakitan. Untuk pertama kalinya, aku begitu dekat dengannya, untuk pertama kalinya pula, ia sama sekali tak menutup-nutupi perasaannya, tak menutupi ekspresi wajahnya dengan senyum ramah bagai angin musim semi itu. Aku membungkuk di samping bantalnya, lalu dengan suara pelan menyenandungkan sebuah lagu rakyat. Koma aku duduk di tanah kosong di depan pohon kapuk. Menerka nerka isi hati bayar. Duduk di bawah bayang-bayang pohon liu, menerka nerka isi hati bayar. Di balik tanaman kau liang di barat, aku memandang punggung bayar. Di balik tanaman kau liang di utara, aku memandang punggung bayar dari samping, di balik tanaman kau liang di timur. Aku memandang punggung bayar dari belakang. Titik. Aku menanam bibit pohon elm dan ia pun tumbuh tinggi, begitu seorang wanita tumbuh dewasa mak comblang datang. Di balik tanaman kau liang di barat, bayar memandang punggung diriku yang pergi untuk menikah. Di balik tanaman kau liang di utara, bayar memandang punggung diriku yang pergi untuk menikah dari samping. Di balik tanaman kau liang di timur, bayar memandang punggung diriku yang pergi untuk menikah dari belakang. Sedikit demi sedikit, Dayi Jiyoye menjadi tak berkerut lagi, ia pun tidur dengan tenang. Aku berulang kali menyenandungkan lagu. Itu, perlahan-lahan mataku berlinangan air mata. Lagu ini adalah lagu yang tersebar luas dari mulut ke mulut di antara para pengembalak siangnu tentang kisah cinta nona bangsawan Yizhu dan si budak bayar. Saat kecil, aku sering melihat ibu Yew dan tertegun saat mendengar lagu ini dan matanya samar-samar berlinangan air mata. Saat itu aku belum mengerti, kenapa Yizhu sebelumnya memandang punggung bayar dari balik tanaman kau liang, dan setelah itu berubah menjadi bayar memandang punggung Yizhu dari balik tanaman kau liang. Aku merasakan sebuah tangan mengelus pipiku dengan lembut dan segera tersadar. Entah kapan, karena terpana, kepalaku bersandar di ranjang, saat ini Jiyoye berbaring menyamping, tepat menghadap ke wajahku, kami berdua dapat mendengar suara napas masing-masing. Kelima jarinya dengan perlahan bergerak turun dari dahi ke alis, mata, hidung, bibir dan daguku, seakan sedang mengingat semuanya dan mengukirnya dalam hatinya, matanya kelam sulit diselami, di dalamnya langit dan bumi seakan terbelah, penuh penyesalan dan kesedihan yang tak terperih. Matanya membuatku terpana, hatiku terkesiap. Ia selalu tenang dan kalem, segala rasa sedih berubah menjadi senyum di wajahnya. Di sepasang biji matanya yang hitam legam nampak dua sosoku yang amat kecil, wajahku nampak jari dan tak berdaya, namun aku juga dengan bandel menarik ujung-ujung bibirku. Dengan perlahannya menarik tangannya, lalu tiba-tiba tersenyum, senyum ramah yang bagai angin musim semi itu. Angin bertiup dan awan pun pergi, langit dan laut kembali cerah, namun berbagai perasaan dalam matanya itu tak lagi terlihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, ia memandangku sambil tersenyum dan berkata, nyanyikan lagi lagu yang tadi kau nyanyikan untukku. Dengan terpana, aku mengangguk-angguk, lalu mendehem-dehem, aku duduk di tanah kosong di depan pohon kapuk, menerka-nerka isi hati bayar, di balik tanaman kau liang di utara, aku memandang punggung bayar dari samping. Di balik tanaman kau liang di timur, aku memandang punggung bayar dari belakang aku menanam bibit pohon. Elm dan ia pun tumbuh tinggi, begitu seorang wanita tumbuh dewasa makcom belang datang. Di balik tanaman kau liang di barat, bayar memandang punggung diriku yang pergi untuk menikah di balik tanaman kau liang di timur, bayar. Memandang punggung diriku yang pergi untuk menikah dari belakang. Lagu sudah hamat lama selesai, namun kami berdua tak bergeming. Suaranya begitu pelan sehingga hampir tak terdengar, kenapa bayar bisa begitu bodoh, kenapa ia tak pernah berpaling memandang Yizhu? Kenapa ia selalu membuat Yizhu menerka-nerka isi hatinya? Kenapa ia tak memberitahukan isi hatinya pada Yizhu? Ia lebih cerdik dari rubah paling licik di padang rumput, tapi tak paham bahwa Yizhu tak memandang rendah statusnya, dan juga tak akan takut menderita bersamanya. Karena di bawah sadar aku menganggapnya tak paham bahasa Xiongnu, dengan berani aku menyanyikan lagu itu, namun aku lupa bahwa ia terpelajar, dan juga lupa bahwa saat negara Xiongnu makmur dan berkuasa, negara-negara Xiongnu menundukan diri pada Xiongnu, dan bahasa Xiongnu sangat populer di negara-negara Xiongnu itu. Dengan panik, aku bertanya dengan bodoh, kau paham bahasa Xiongnu? Kau tahu kisah Yizhu dan Bayar yang terkenal di antara para pengembala? Ia setengah bersenandung setengah bernyanyi, mega mengejar rembulan, Bayar menemani Yizhu, selaksa burung bulbul di padang rumput tak henti-hentinya menyanyikan kebahagiaan mereka matanya menatapku tanpa berkedip, walaupun Bayar mengecewakan Yizhu, namun dalam lagu itu akhirnya mereka bahagia bersama, apakah kau mempercayai apa yang dikatakan oleh lagu ini? Aku tak menjawab pertanyaannya dan berkata, aku pergi dulu. Ia berpaling dan tak melihatku, dengan pelan ia berkata, aku benar-benar ingin selamanya tak bangun, kau akan tinggal di sini menemaniku, tapi kau akan cemas dan berduka. Air matu yang ku tahan ketika menyanyi tiba-tiba mengucur, aku cepat-cepat berbalik dan menyeka air matu itu, rawatlah dirimu baik-baik, kalau ada waktu luang aku akan datang menjengukmu. Setelah selesai berbicara aku hendak pergi, tapi tiba-tiba ia mencengkeram tanganku, lalu bertanya dengan perlahan, YUR, beritahu aku. Dalam hatimu, siapa yang lebih kau sayangi? Tak usah pikirkan segala janji, tanpa mempertimbangkan semuanya, siapa yang lebih kau pikirkan? Kau ingin bersama siapa? Aku mengigit bibir bawahku keras-keras, aku hendak menarik tanganku, tapi ia tak bersedia melepaskannya, dan mengulangi pertanyaannya barusan ini dengan perlahan, bibirku gemetar, aku hendak mengatakan sesuatu, namun melihat wajahnya yang tirus dan kelelahan, aku terbelah di antara ingin mengatakan hal yang sebenarnya dan tak tega mengatakannya, aku benar-benar tak bisa mengatakannya dan hanya menarik tanganku dengan keras. Melihatku seperti itu, rasa sedih dan enggan berpisah nampak di matanya, berbagai perasaan bercampur menjadi satu, akhirnya semuanya berubah menjadi sebuah kesunyian yang menekan, tiba-tiba ia melepaskan tanganku, melihat sikapmu hari ini, sebenarnya aku sudah tahu, pergilah. Aku tak berani berpaling dan berlari keluar kamar seakan terbang. Angin dingin menerpaku, aku berlari di tengah kegelapan malam, namun hatiku masih tak bisa kembali tenang. Hatiku sangat tak enak, tanpa memperdulikan apapun, aku melolong ke arah rembulan. Seketika itu juga, di cangan terdengar gonggongan anjing dan kokok ayam jago yang mengejutkan orang, di rumah-rumah yang mula-mula gelap gulita nampak cahaya lentera, suara orang terdengar riuh rendah. Tanpa bersuara, aku segera meninggalkan tempatku melakukan kejahatan itu, sambil berlari aku tak bisa menahan diri untuk tak tersenyum. Orang harus belajar bersenang-senang di tengah kesedihan, di tengah saat yang tak membahagiakan dalam kehidupan, orang terlebih lagi harus berusaha menciptakan kebahagiaan sendiri. Sambil merapat ke sudut-sudut yang gelap, aku kembali melolong. Adegan yang baru-baru ini terjadi pun kembali berulang, aku melolong ke timur dan ke barat, membuat seluruh kota cangan riuh rendah dan kacau balau, anjing dan ayam tak henti-hentinya mengonggong dan berkokok. Perlahan-lahan, jalan menjadi terang-benderang bagai siang bolong, bahkan para pengawal di kantor pemerintah pun terkejut, dengan senjata lengkap mereka keluar untuk menangkap serigala, ada orang yang berkata bahwa ada dua atau tiga ekor serigala, ada yang berkata bahwa ada sepuluh ekor. Para pengemis di jalan menjadi pusat perhatian, orang-orang bertanya apakah mereka melihat sesuatu. Biasanya, pengemis mana bisa mendapatkan sambutan yang begitu meriah? Wajah mereka berseri-seri, ludah mereka berhamburan, sambil mengayunkan tangan dan kaki, mereka berkata bahwa mereka telah melihat sebuah kawanan serigala, makin lama mereka semakin membesar-besarkan cerita mereka, mengundang teriakan para penonton. Mungkin karena sudah terlalu lama menjalani hari-hari yang tenang, para penonton tak takut, wajah mereka bahkan nampak sangat bersemangat, dengan napas tertahan mereka menunggu apa yang akan terjadi. Aku mengulirkan biji mataku, karena keadaan sudah ribut, aku sekalian membuatnya makin ribut saja, aku hendak menghibur diriku sendiri sekaligus membuat semua orang asik bermain. Aku melihat seseorang yang memakai mantel hitam berjalan melewatiku, setelah melihat bahwa di sekelilingku tak ada yang memperhatikanku, aku diam-diam melompat ke belakangnya, lalu memukulnya keras-keras hingga ia pingsan. Setelah membuka mantelnya aku baru tahu bahwa ia ternyata seorang pejabat istana. Hal ini kepalaku agak pusing, ternyata hal ini lebih serius dari yang kupikirkan. Apa boleh buat? Aku sudah memukulnya, menyesal sudah terlambat. Aku memakai mantel itu, lalu mengambil sapu tangan dan mengikatnya di kepalaku, aku bersembunyi di sebuah sudut atap dan sekali lagi melolong, setelah itu aku berlari di atas atap tanpa memperdulikan apapun. Di atas atap, serombongan orang mengejar di belakangku, sedangkan di jalan penonton tua dan muda berdesak-desakan menonton kami, seakan sedang menonton sebuah pertunjukan. Ketika ada pengawal yang hampir terkena tendanganku dan jatuh ke tanah, para penonton malahan bertepuk tangan dan menyorakiku. Seorang gagah sukar mengalahkan segerombolan orang, makin lama pengawal makin banyak, seakan seluruh prajurit dicangan datang menangkapku. Tadinya aku ingin mengoda mereka untuk beberapa putaran, lalu kabur, tapi tak nyana, di antara para pengawal itu ada beberapa orang yang ilmu silatnya tak rendah, pada mulanya mereka mengejarku sendiri-sendiri, namun sekarang sepertinya mereka berada di bawah komando orang yang sama, setelah mendapat perintah yang benar, mereka makin gesit menghadangku dan perlahan-lahan menyudutkanku. Ternyata aku berada di tangan putra langit. Diam-diam aku memuji, lalu dengan cemas mencari jalan keluar, kalau aku benar-benar tertangkap, asik sekali, tapi sayang sekarang aku sedang tak bisa bermain. Karena aku tak ingin mencabut nyawa orang, aku tak memukul dengan mengerahkan tenaga, aku menerjang ke sana kemari, namun masih terkepung. Aku memperhatikan keadaan di sekelilingku, kalau tak mau tertangkap, aku harus membunuh untuk dapat kabur, kalau tidak aku terpaksa. Dengan menggunakan ilmu ringan tubuh, aku melompat masuk ke Wismahowo, prajurit yang mengejar di belakangku tentunya tahu ini rumah siapa, benar saja, mereka tak berani masuk dan berhenti. Diam-diam, aku meleletkan lidahku, ku rasa tak lama lagi akan ada pejabat yang pangkatnya lebih tinggi mengetuk pintu mohon bertemu, Paman Chan tak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Aku menyelingap ke kamar Huo Kubing, lalu dengan sembunyi-sembunyi mengintipnya, ternyata tak ada gadis pelayan yang menungguinya, ia tertidur sendirian di dipan. Aku merasa heran sekaligus kesal, Paman Chan si Tolol ini kenapa bisa begitu ceroboh? Aku berjalan ke sisi dipan, lalu membungkuk dan memperhatikannya, tanpa disangka-sangka, sekonyong-konyong ia membuka matanya, karena terkejut aku tak kuasa menjerit, ketika suaraku hampir keluar, ia telah menarikku ke dalam pelukannya dan memeluku erat-erat. Sambil tertawa, aku memukul dadanya dengan pelan, beraninya kau menakuti-nakutiku. Pantah saja tak ada satupun gadis pelayan di sini. Namun ia tak tertawa, dengan sungguh-sungguh ia berkata, selama ini aku menunggumu. Kalau sampai hari terang kau belum pulang, aku akan menculikmu. Aku mendengus, bandit. Ia tersenyum dan mencium dahiku, istri bandit, kenapa kau berdandan seperti ini? Aku membuat wajah lucu ke arahnya, lalu melepaskan diri dari pelukannya, menanggalkan mantel dan membuangnya ke lantai, lalu membuka ikat kepalaku, habislah kau, mungkin besok akan ada orang melapor pada kaisar bahwa kau menyembunyikan maling di rumahmu. Malam ini aku telah memancing keluar semua pengawal dicangan. Ia berbaring dengan miring, sambil bertopang dagu. Ia bertanya sembari tersenyum, apa yang kau juri? Dengan sikap merendahkan aku mengerenyutkan hidungku, aku cuma membuat keributan untuk bermain-main saja. Ia menepuk-nepuk dipan, memberi isyarat agar aku berbaring. Aku masuk ke dalam selimut dan menyusup ke dalam pelukannya, kulihat kau ini sama sekali tak seperti orang yang baru sakit, kenapa kau begitu penuh energi? Apakah masih ada bagian tubuhmu yang tak enak? Ia mengerutkan dahinya dan berkata, yang lainnya normal, tapi ada satu tempat yang rasanya tak enak. Hatiku terkesiap, di mana? Begitu hari terang aku akan menyuruh orang memanggil tabib, oh tidak, sekarang aku akan menyuruh Paman Cain pergi memanggil tabib. Sambil berbicara aku hendak melompat turun dari dipan, namun ia memeluk bahuku dengan sebuah tangannya, sedangkan tangannya yang satu lagi mengenggam tanganku, dengan perlahan menariknya ke bagian bawah perutnya, lalu menariknya ke bawah, di sini tak enak. Tanganku menyentuh birahinya yang panas membara, kau. Aku langsung merasa kesal sekaligus jengah, seluruh wajahku merah padam. Ia tertawa dan berbisik di telingaku, sudah berapa lama kau mau tak berdekatan denganku? Kalau aku tahu jatuh sakit mendatangkan manfaat seperti ini, dari dulu aku sudah jatuh sakit. Karena kau jarang mauku peluk, kalau aku sama sekali tak bereaksi, bukankah aku mengecewakan dirimu si cantik yang sedingin es ini? Aku meludah, maling cabul kecil. Sambil mencium telingaku, ia mengumam, YUR, apakah kau mau melahirkan anak untukku? Saat ini aku tak bisa menikahimu, tapi seumur hidup ini aku milikmu. Karena cepat atau lambat hal ini akan terjadi, kalau kau tak memperdulikan status, aku tak akan menahan diri lagi. Aku tersenyum dan melengos menghindari ciumannya, sebelum sempat menjawab, di luar kamar telah terdengar suara Paman Chen, Sao Ye. Huo Ku Bing tak menghiraukannya, sambil terus mengodaku, ia bertanya dengan suara pelan, mau atau tidak aku menahan nafas, khawatir Paman Chen mendengarku, tapi ia sama sekali. Tak peduli, semakin aku tegang, ia semakin bersemangat dan mencium pik-piku dengan suara keras. Sao Ye. Sao. Suara Paman Chen tertahan untuk beberapa saat, lalu dengan perlahan memanggil, Sao Ye. Dengan tak berdaya Huo Ku Bing menghela nafas, lalu berbisik, kenapa di saat genting selalu ada orang yang menganggu ia berseru, ada apa? Paman Chen berkata, kepala pengawal malam-malam mohon bertemu, katanya ada perampok masuk ke rumah kita, ia mohon kita membantunya memeriksa seluruh Wisma, maka aku datang untuk minta pendapat tentang apa yang harus kita lakukan. Huo Ku Bing berkata, apa yang perlu ditanyakan? Masa kau tak bisa mengurus hal seperti ini? Paman Chen berkata, penjagaan di Wisma ini tak kalah ketatnya dengan istana, tak ada orang yang bisa masuk tanpa menarik perhatian seratus ekor anjing, selain itu, kabarnya malam ini ada kawanan serigala yang membuat keributan di Chang'an, oleh karenanya ku pikir, ku pikir, tanda petik, ku dengar bahwa ia benar-benar sukar mengatakannya, maka aku membantunya berbicara, Paman Chen, akulah yang menyelingap masuk di tengah malam. Paman Chen menghembuskan nafas lega, bicaranya pun lebih lancar, ku duga memang begitu, oleh karenanya aku. Menghadang kepala pengawal itu dan menyuruhnya pulang. Tapi tak lama kemudian seorang perwira datang mohon bertemu, dengan wajah cemas, ia berkata bahwa ada seorang perampok kurang ajar memukul guru muda putra mahkota. Guru muda itu sangat marah dan mengancam, kalau perampok itu tak ditangkap, ia akan melapor pada kaisar bahwa mereka telah lalai dalam melaksanakan tugas, aku juga telah menyuruhnya pulang. Huo kubing berbaring dengan miring, wajahnya nampak sangat malas, ia meliriku, lalu menyentil dahiku, setelah itu ia tersenyum dan berkata, Sudahlah, nanti aku akan datang sendiri ke rumah guru muda. Pasti ada masalah yang lebih parah. Siapa yang datang sekarang? Pada mulanya aku heran kenapa seorang pejabat tinggi berkeliaran di Chang'an dengan sembunyi-sembunyi seorang diri di tengah malam, ternyata begitu. Aku membungkuk dan berbisik di telinga Huo kubing, dengan gelis sekaligus heran ia meliriku, lalu menggeleng-geleng tanda tak setuju. Paman Chen kembali berkata, Yang Mulia Ligan datang dan mohon bertemu atas perintah Kepala Pengawal Istana Jendral Li, katanya demi keselamatan Jendral Huo dan keamanan kota Chang'an, ia mohon kita membantunya menangkap pembunuh yang masuk ke Wisma Huo, sekarang ia sedang menunggu di aula. Wajah Huo kubing nampak kesal, dengan dingin ia bertanya, Ligan menyebutnya seorang pembunuh. Dengan pelan Paman Chen berkata, Benar, Kepala Pengawal Istana bertugas menjaga keamanan istana, kalau mereka mengatakan bahwa aku seorang pembunuh, bukankah mereka mengatakan bahwa yang akan kubunuh adalah, Kaisar? Dengan wajah masam aku berkata, sepertinya aku dalam masalah besar. Gunung yang begitu besar menghimpitku, apa Lian ingin mengencetku sampai mati? Huo kubing segera bertanya, Lian, apa maksudmu? Aku menutupi mulutku, sambil memandangnya, aku mengulirkan biji mataku, namun untuk beberapa saat aku tak berkata apa-apa, ia pun menggeleng, entah apa yang tak ingin kau katakan. Ia memberi perintah pada Paman Chen, karena Tuan Muda Ketigali sudah menduga bahwa orang itu adalah YUR, tak usah membohonginya. Langsung saja katakan padanya bahwa aku Huo kubing dan istriku sedang bosan di tengah malam, lalu bermain-main membuat onar, dan karena tak hati-hati, mengejutkan mereka, dan bahwa kami benar-benar menyesal. Sekarang kami sedang beristirahat di Dipan, kalau ia ingin menangkap kami, silahkan masuk, aku menunggunya. Kebetulan aku belum pernah melihat rupa sel tahanan Chang'an, ternyata ia hendak memberi kami kesempatan untuk mengenalnya. Aku menarik-narik bajunya, sambil mengerutkan dahi aku memelototinya, tak usah berkata seperti ini, sama sekali tak boleh di luar kamar, Paman Chen terdiam sesaat, lalu cepat-cepat menjawab, ya. Setelah itu ia segera pergi, tapi entah kenapa, aku merasa bahwa langkah kakinya seperti seseorang yang sedang mabuk. Kepalaku bersandar di bantal, sambil menutupi wajahku, aku berkata, Huo Ku Bing, kau sedang mengerjai ku atau mengerjai ligan? Kenapa aku merasa kau marah padaku? Separuh-separuh, tapi kekesalan ini bukan kekesalan biasa, melainkan kekesalan karena urusan ranjang. Sambil tersenyum ia mengangkat tanganku, lalu mencium ujung hidungku, pikiran ligan penuh musliat, lagi pula kali ini ia menjebak orang, kalau bertanding sejurus demi sejurus dengannya, aku tak akan dapat menang, lebih baik sekalian menjadi bajingan dan menjungkir balikan papan catur yang disembunyikannya di tengah kegelapan, lalu melihat apa yang akan dilakukannya. Kalau ia kesal dan salah langkah, kita malahan akan dapat ganti mengodanya. Orang ini memenangkan peperangan tanpa memperdulikan taktik militer, caranya bertindak juga sama sekali tak seperti orang biasa. Kulit wajahku tak setebal dirinya, aku berbalik lalu tidur sambil berbaring dengan miring, sambil tertawa ia bertanya, kau mau tidur saja? Aku mendengus dan berkata, sebentar lagi hari terang, aku sudah berkeliaran semalaman di atap-atap kota cangan, kalau kau tak membiarkanku tidur nyenyak, aku akan pulang ke rumahku. Dari belakang, ia memeluku, lalu berkata dengan pelalan, tidurlah. Aku mencibir, setelah hari terang, kau benar-benar akan pergi ke rumah guru muda? Ia tertawa dan berkata, katamu aku bajingan, tapi caramu juga rendah. Dia guru muda putra mahkota, bukan termasuk orang luar, lebih baik aku mendatanginya. Kabarnya, di belakang punggung istrinya yang galak, guru muda ini punya selir berwajah cantik yang pandai memetikin dan mengerti puisi. Walaupun dia melakukan hal ini dengan diam-diam, tapi ketika aku menjalankan usaha rumah hiburan, bordil dan pegadaian, aku telah dengan seksama mengumpulkan informasi tentang keburukan para pejabat istana. Begitu Paman Chen berkata bahwa ia adalah guru muda putra mahkota, aku langsung tahu bahwa ia sedang menyelingap keluar dari rumah selirnya. Maka aku segera memberi usul pada Huokubing agar segera mengirim orang untuk bertanya padanya, mana yang lebih penting, rasa marahnya, atau kemarahan istrinya? Sang guru muda pasti akan segera mengurungkan niatnya untuk membuat masalah, dan tak akan punya waktu untuk mengurus seorang bandit. Akan tetapi, tak nyana, dalam hal ini Huokubing bersikap seperti seorang budiman. Rasa lelah muncul, aku menutup mulutku dan menguap. Ia segera berkata, cepatlah tidur aku mengiakan, melupakan segalanya, lalu tidur dengan tenang. Ketika aku bangun, waktu makan malam telah tiba, Kubing tak ada di rumah. Kata Paman Chen ia telah pergi ke istana, dan telah mengirim orang untuk memberi tahu kami bahwa ia akan pulang terlambat, dan menyuruhku makan malam seorang diri. Aku berpikir bahwa aku telah pergi dengan tergesa-gesa dan belum memberi kabar pada Hanggu, maka aku memutuskan untuk pulang dahulu. Begitu masuk pintu, Hanggu menyambutku, perusahaan si, ia menepuk kepalanya sendiri, sekarang sudah tak ada perusahaan si lagi. Si Tian Chao mengirim orang untuk mengundangmu ke Wisma Si. Untuk sesaat, aku bimbang dan tak bergerak, Hanggu kembali berkata, kata orang itu, kau harus pergi, sepertinya kesehatan Ji Uye tak terlalu baik. Ketika meninggalkannya kemarin malam, keadaannya tak terlalu baik, hatiku terasa tak enak, aku cepat-cepat berkata, kalau begitu aku pergi dulu ke Wisma Si, sisakan makan malam untukku, kalau tak ada masalah, aku akan segera kembali. Sambil tersenyum, Hanggu mengiakan. Begitu sampai di pintu gerbang Wisma Si, si Tian Chao nampak duduk di kereta kuda, menungguku, aku sudah lama menunggumu. Ji Uye berada di King Yuan di luar tembok kota, aku akan mengantarmu ke sana. Tanpa menunggunya menyelesaikan perkataannya, aku segera bertanya, sebenarnya ada apa? Tubuhnya belum pulih, kenapa malahan pergi ke luar kota? Tian Chao menghela nafas, tubuh Ji Uye sensitif terhadap hawa dingin, kali ini keadaannya cukup parah. Supaya kau tak khawatir, ia sengaja berpura-pura, tak lama setelah kau pergi, ia jatuh pingsan. Setelah itu tabib istana Zhang datang dan menyuruh kami memindahkannya ke King Yuan. Hatiku terasa pedih, aku bukannya tak tahu bahwa sakitnya serius. Berpisah, berpisah, pada dasarnya proses untuk melakukan hal ini penuh rasa sakit. Tapi kenapa ia dengan sok tahu lebih mempertimbangkan perasaanku dan tak mengurus dirinya sendiri? Kalau terjadi sesuatu pada dirinya, bagaimana aku bisa menanggungnya? Bagaimana aku dapat berbahagia tanpa merasa bersalah? Kota Chang'an amat dingin dan tanahnya mempeku, pepohonan meranggas, namun karena King Yuan dipengaruhi panas bumi, suasananya sudah seperti musim semi. Bunga aprikot yang putih bagai bedak, melatih musim dingin yang kekuningan, dan daun pohon liu yang berwarna hijau zamrut, semuanya nampak lembut menawan. Namun aku dan Tian Chao tak ingin menikmati musim semi, dengan cepat kami berlari ke kamar Jiu Yee. Jiu Yee masih tak sadarkan diri, dahinya panas membara, butiran-butiran keringat yang amat kecil tak henti-hentinya mengalir keluar. Aku mengambil handuk dari tangan seorang gadis pelayan, aku datang. Handuk telah beberapa kali diganti, namun suhu tubuhnya tak kunjung turun, bibirnya perlahan-lahan menjadi retak-retak karena panas, aku mengambil handuk lembut, mencelupkannya ke air, lalu meneteskan air ke bibirnya. Demamnya begitu parah, namun dari waktu ke waktu ia masih memanggil, YUR. Setiap kali ia memanggil, aku segera menjawab, aku ada di sini. Rasa sakit di dahinya sepertinya agak berkurang, kadang-kadang di bibirnya muncul seolah senyum. Tian Chao berkata, sekarang kau mengerti kenapa aku berkeras kau datang? Apakah kau berada di sini atau tidak sangat besar pengaruhnya pada sakit Jiu Yee? Ksiao Feng yang bergegas menjenguk Jiu Yee cepat-cepat berbicara pada Tian Chao, setelah selesai mendengarkannya, Tian Chao memanggilku, Ksiao Feng melambai-lambaikan tangannya dan menghentakkan kakinya untuk menghentikannya, namun Tian Chao sama sekali tak menghiraukannya, Ksiao Yee U, kami tak ingin menyembunyikan apapun darimu, General Huo sudah beberapa kali mengirim orang ke Wismasi untuk mencarimu, dan ia pun sudah datang secara pribadi di tengah malam ke Wismasi. Kalau kau ingin pergi, sekarang aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Setelah berjaga semalaman penuh, hari sudah hampir terang, karena khawatir, aku sangat lelah, sambil menutupi wajahku, aku menghela nafas panjang, berjalan ke depan baskom air es, lalu merauh air es dan membasai wajahku dengannya, setelah itu aku memandang Jiu Yee yang masih tak sadarkan diri dan berkata, tak usah, aku akan tinggal di sini sambil menunggu Jiu Yee Shuman. Setelah tengah hari, demam Jiu Yee baru reda, hatiku yang selama itu tegang menjadi agak lega. Perlahan-lahan, Jiu Yee membuka matanya, begitu melihatku, ia tersenyum, akhirnya mereka menemukanmu. Kau kabur kemana di Ksyu? Aku hampir memporak-porandakan Ksyu, tapi sama sekali tak ada kabar tentang dirimu. Y.U.R., jangan marah padaku, semua salahku. Setelah melihat sapu tangan dalam kotak bambumu, aku baru tahu betapa besar kesalahanku. Hatiku terkesiap, aku hendak berbicara, namun Sang Tabib menggeleng-geleng ke arahku, memberi isyarat agar aku menghampirinya. Dengan lembut aku berkata pada Jiu Yee, aku pergi untuk minum dulu dan akan segera kembali. Jiu Yee menatapku, matanya penuh rasa bimbang, sambil tersenyum aku berkata, begitu selesai minum aku akan langsung kembali, aku tak akan pergi kemana-mana. Ketegangannya meredah, dengan lega ia mengangguk. Begitu keluar pintu, sebelum aku sempat berbicara, Tian Chao bertanya, apa yang terjadi? Bukankah demamnya sudah turun? Kenapa Jiu Yee masih meracau? Sang Tabib segera menjawab, jangan khawatir, ia demam tinggi lebih dari sehari semalam, walaupun sudah reda, tapi ia belum sepenuhnya sadar, lagi pula saat ini tenaganya lemah, ia berbuat sesuka hatinya dan tak rasional, oleh karenanya ia dapat melupakan segala macam peristiwa yang tak menyenangkan, dan hanya mengingat semuanya sesuai keinginannya saja, setelah ia tidur nyenyak dan banyak beristirahat ia pasti akan sembuh. Namun sekarang kita sama sekali tak boleh membuat Jiu Yee terkejut, tubuh dan jantungnya sedang berada dalam keadaan yang paling lemah, dan juga paling mudah terluka, kalau kurang berhati-hati, jangan-jangan sakitnya akan bertambah parah, turutilah perkataannya dan senangkan hatinya agar ia terlelak, begitu tersadar, ia pasti akan baik-baik saja. Begitu selesai mendengarnya, tanpa berkata apa-apa, Tian Chaoar membungkuk dalam-dalam ke arahku, aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik dan kembali masuk ke kamar. Matwe Jiu Yee terus menatap tirai, begitu melihatku menyingkap tirai dan masuk, seketika itu juga wajahnya kegirangan, rasa girang dan bahagia yang tak ditutup-tutupi itu membuat hatiku tiba-tiba terasa pedih. Aku menyokong Jiu Yee agar ia dapat bersandar di bantal, setelah mencuci tangan, aku menerima mangkuk dan sumpit dari seorang gadis pelayan, bersiap menyuapkan nasi padanya. Ia memberi isyarat agar aku membuka jendela. Setelah membuka jendela, nampak bahwa kami dikelilingi metu air panas, di tengah riak air jernih yang berkilauan, terkadang nampak kelopak bunga aprikot terombang ambing mengikuti gelombang air, sebuah serambi panjang yang berlikaliku berdiri di atas metu air panas itu, menghubungkan kedua tepi metu air itu, separuh serambi itu tersembunyi di balik ua putih metu air, aku terpana, seakan berada di Nirwana. Kabarnya nenek pernah memetikin di sebelah jendela di kamar ini, akan tetapi kakek harus membicarakan urusan dagang dan mau tak mau harus pergi, sambil berjalan, ia berulang kali berpaling memandang nenek, oleh karenanya secara bercanda, orang-orang di Wisma ini menamai serambi ini. Serambi berulang kali, setelah tahu, kakek tak menganggapnya aneh dan justru merasa senang, ia tak lagi menggunakan nama asli serambi itu dan menyebutnya berulang kali entah sejak kapan, di kamar itu hanya tinggal aku dan Jiyue, di tengah kesunyian hanya terdengar suara Jiyue yang lembut. Ia mengenggam tanganku, kesehatan nenek buruk, sebelum aku lahir, ia telah meninggal dunia, aku sering membayangkan kakek dan nenek berjalan sambil bergan dengan tangan di lorong ini, aku merasa kalau hidupku seperti hidup kakek, hidupku tak. Sia-sia. Y.U.R., apakah perkataanku ini tak terlambat selangkah? Apakah kau masih memperbolahkanku menemanimu mengagumi bunga? Tanganku bergetar keras, semakin lama, genggamannya semakin erat, aku lama tak menjawab, perlahan-lahan, di matanya muncul pusaran air, pusaran itu penuh duka, membuat orang tak kuasa menghindarinya, rasanya amat sakit, hatiku bagai terpilin hingga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba aku menjawab, bersedia, setelah tubuhmu sehat, kita akan pergi ke Tian San melihat teratai salju. Perkataanku seakan mengandung senjata ajaib penenang samudera, begitu perkataan itu terdengar, badai di matanya seketika itu juga menjadi tenang. Sambil mengenggam tanganku, ia tertawa riang, di tengah tawanya ia mengumam pelan, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, langit, terima kasih, kau tak memperlakukanku dengan tak adil, kau memberiku YUR. Mataku berlinangan air mata, langit memperlakukanmu dengan begitu tak adil, keluargamu sudah meninggal dunia, tubuhmu tak sehat, walaupun kaya raya, belenggu yang paling menakutkan di kolong langit membelenggu hatimu yang merindukan kebebasan. YUR, apakah kau menangis? Aku telah membuatmu bersedih. Aku memaksa diriku tersenyum, tidak. Aku bahagia. Kata tabib kau harus menjaga ketenangan pikiranmu, harus banyak beristirahat. Kau mau tidur? Ia menyentuh bekas air matu di sudut mataku, lalu memeluku erat-erat, begitu kuat, seakan hendak untuk selamanya memenjarakanku dalam pelukannya. YUR, YUR, YUR Sejak saat ini kita tak akan berpisah lagi. Setelah kau pergi, aku makin cepat bertindak, berharap agar dapat secepatnya menarik diri dari cangan dan mengundurkan diri. Setelah aku membereskan semuanya, kita akan pergi ke Ksyu, membeli dua ekor kuda yang larinya cepat, pasti larinya akan sangat cepat dan jejak kita dapat menghilang tanpa bekas. Baik. Air mataku menetes-netes di atas bahunya. Ia berkata, aku selalu ingin menjadi tabib saja, setelah aku mengatur semuanya dengan baik Ksyu, kita akan membuka sebuah rumah obat di pinggir jalan raya, aku mengobati sakit orang, kau membantuku mengumpulkan obat-obatan, usaha kita tentu lumayan. Aku berkata, dengan ilmu pengobatanmu, usaha kita pasti akan sangat baik, sehingga kita bahkan tak akan punya waktu untuk membuat teh. Tak bisa begitu, walaupun menyembuhkan orang sakit paling penting, tapi aku masih harus menemanimu. Aku akan memasang pengumuman, bahwa setiap hari aku hanya akan memeriksa 20 orang. Baik, kalau ada orang lain yang berkeras menemuimu, aku akan memukul mereka sampai mereka lari pontang-panting untukmu. Kita dapat mendirikan sebuah pondok dari balok kayu di Tian Shan untuk menghindari hawa panas di musim panas. Semuanya bagai benar-benar terjadi, dengan terpana aku tersenyum, di musim dingin kita dapat pergi ke pegunungan berapi di Turpan. Y.U.R., rasa ikan di Danau Kanas sangat lezat, aku akan memanggangnya untukmu, kau belum pernah makan ikan panggangku bukan? Resepnya ku dapatkan dari sebuah kitab kuno, kabarnya kitab itu adalah kitab resep masakan kaisar kuning, entah benar atau tidak, tapi rasanya benar-benar luar biasa. Ya, kata para pengembala, air Danau Kanas terkadang berubah-ubah warnanya menuruti musim atau cuaca, kadang-kadang biru langit, hijau tua, hijau zamrut, atau putih susu, hampir 20 macam warnanya, aku pernah pergi ke sana dua kali bersama kawanan Serigala, dan hanya melihat dua warna saja. Kalau begitu kita tinggal di tepi danau setahun lebih saja, supaya dapat melihat 20 macam warna itu dengan seutuhnya. Y.U.R., selain itu kau ingin pergi ke mana lagi? Titik. Ji.U.E. tertidur di bahuku, wajahnya nampak lega, bibirnya tersenyum. Dengan lembut aku membaringkannya di atas bantal, lalu bangkit dan menutup jendela. Di balik jendela, Seng mentari yang sedang terbenam bersinar, setengah angkasa dipenuhi lembayung senja. Bagai darah. Aku berpaling dan melihat senyum bahagia Ji.U.E., tiba-tiba sekujur tubuhku lemas tak berdaya dan terjatuh ke lantai. Aku memandang Ji.U.E. dan menangis terseduh-seduh, namun tak berani bersuara, aku mengigit tanganku sendiri, air mataku bercucuran bagai bendungan jebol, mengalir keluar dengan ras. Ku mohon padamu, langit, berbaik hatilah padanya sekali ini saja, ketika ia bangun besok pagi, buat ia melupakan segala yang terjadi hari ini, melupakan segalanya, melupakan segalanya. Aku tak tahu bagaimana aku dapat pulang ke rumahku sendiri, diriku seakan hampa, begitu lelah hingga hampir amruk. Akan tetapi setelah masuk kamar, aku menemukan bahwa beberapa perabot tanah liat yang dahulu tertata di atas meja telah tersapu ke lantai sehingga lantai berantakan. Aku menghela nafas dengan berat, lalu segera pergi ke Wismah Huo. Begitu melihatku, Paman Chan segera berseru agar aku berhenti, lalu berkata, kemarin malam cuan muda cepat-cepat pulang dari istana, lalu sengaja pergi ke Yipin Ju dan membeli beberapa hidangan kesukaanmu, katanya ia masih sempat makan malam denganmu. Melihatmu tak ada, aku berkata akan mengiring orang untuk menjemputmu, namun ia berkata akan pergi sendiri menjemputmu. Saat pergi sikap nyari yang gembira, semalaman ia tak pulang, aku pun mengira ia tidur di tempatmu. Tapi ketika matahari sudah tinggi hari ini ia pulang, tak minum seteguh pun, tak makan sesuapun, dan mengunci diri di kamar, siapapun tak boleh masuk. Sebelum kau datang, ia baru saja pergi, wajahnya sangat tak enak dilihat, ku dengar Hanggu berkata bahwa sejak kemarin ia tak makan, kemarin malam ia menunggu semalaman di kamarmu. Paman Chen berusaha keras berbicara dengan lembut, nona Yeu, mengjiu benar-benar seorang pria yang baik, kami pun benar-benar banyak berhutang budi padanya, wajahnya. Nampak malu, akan tetapi tuan muda benar-benar bersikap sepenuh hati padamu, demi dirimu, bahkan anugerah pernikahan dari Kaisar pun ditolaknya. Kecuali Permaisuri dan Jenderal Besar Weiking, hubungannya dengan para tetua lain di keluarganya juga sangat tak baik, aku bersalah padamu dan tak berani berkata apa-apa, tapi ai. Huo Kubing belum lama sembuh dari sakitnya, walaupun kelihatannya sehat walafiat, bagaimana ia bisa menanggung semua itu? Karena terlalu khawatir, nada suaraku mengandung sikap menyalahkan, kenapa kalian tak menasehatinya begitu perkataan itu keluar dari mulutku, aku tersadar bahwa aku telah bersikap seperti orang bodoh. Ku Bing mana mau mendengar nasihat orang? Aku cepat-cepat minta maaf pada Paman Chen, aku salah bicara. Apakah kau tahu kemana ia pergi? Paman Chen mengheleng, Chuan muda tak memperbolahkan orang mengikutinya, mungkin ia pergi ke rumah nyonya, ke Wisma Seng Putri, Wisma Jenderal Gongsun, atau mencari tempat minum-minum. Aku berbalik dan keluar, aku akan mencarinya. Dari Wisma Putri Pingyang sampai Wisma Jenderal Gongsun, dari Wisma Jenderal Gongsun sampai Wisma Chen, aku mencarinya. Selain itu aku mencarinya di kedai-kedai arak dan rumah-rumah hiburan terkenal di Chang'an, namun tak bisa menemukan jejaknya. Saat aku keluar dari Tianxi Yangfang, sudah tengah malam, aku berdiri di bawah lentera yang tergantung di depan Tianxi Yangfang, dengan kebingungan aku memandang ke segala penjuru di kegelapan malam. Ku Bing, di mana kau berada? Dalam hatiku muncul secerca harapan, aku berpikir bahwa ia telah pulang ke rumah, maka aku segera pergi ke Wisma Huo, namun begitu melihatku, lelaki penjaga rumah menggeleng, Jenderal belum pulang. Pengurus rumah tangga Chen telah menyuruh orang mencarinya di segala penjuru, tapi belum menemukannya. Tanpa berkata apa-apa, aku kembali masuk ke tengah kegelapan malam. Ketika sedang menyalakan api dengan batu pemantik, tiba-tiba terpikir olehku bahwa ia mungkin berada di suatu tempat. Tanggal 15 belum lama berlalu, di langit masih nampak bulan purnama, cahayanya yang terang dan jernih menyinari Yuanyang Teng berwarna hijau zamrut yang memenuhi bukit bagai ukiran kumala. Aku berlarian di antara Yuanyang Teng di bukit itu, Ku Bing. Ku Bing suaraku berulang-ulang mengema di lembah itu, namun hanya suaraku seorang yang terdengar. Dari kaki sampai puncak bukit, hanya desir angin di antara Yuanyang Teng yang menjawabku. Ku Bing, di mana kau berada? Ku Bing, apakah kau hendak meninggalkanku? Sejak kemarin lusa, aku terus-menerus merasa tegang bagai seutas senar, dan tak tidur. Dalam kesedihanku, aku tak bisa bertahan lagi, dengan kelelahan aku berlutut di tanah dan menutupi wajahku sendiri, wajahku seakan menangis sekaligus tersenyum, aku mengeluarkan suara yang tak ku mengerti. Saat ini, aku bagai sebutir kacang di antara batu gilingan yang tergelas oleh kedua batu di atas dan di bawahku hingga hancur berkeping-keping. Kedua batu itu menderita, namun apakah mereka tahu akan penderitaanku? Kenapa Huo Ku Bing tak paham, bahwa bagiku ia telah menjadi tulang dan darahku? Kalau aku hendak memilih Jiyo Yee, aku sudah pergi, untuk apa menunggu sampai hari ini? Sepasang tangan menarik tanganku dari wajahku, matanya yang murah menatapku, diam seribu bahasa. Kukira ia tak akan muncul, aku memandanginya untuk beberapa saat. Lalu dengan tertegun bertanya, apakah kau masih menginginkanku? Matanya nampak sedih sekaligus dirang, dengan tegasia berkata, dahulu sebelum mendapatkanmu aku berkata tak akan melepaskanmu, apalagi-lagi sekarang. Hatiku yang terkatung-katung langsung kembali ke tempatnya semula, aku menghela nafas, lalu menyusup ke dalam pelukannya, aku lelah sekali, lelah sekali. Jangan marah padaku, karena menyembuhkan sakitmu, jiuye sakit parah, maka aku tinggal di sana sekonyong-konyong ia menciumku dan menghentikan perkataanku, ciumannya itu begitu bergairah hingga terasa kasar. Aku terlalu lelah, pikiranku tak terlalu jernih, dengan tertegun aku bertanya, kau tak ingin tahu apa yang terjadi. Matanya tak lagi hitam kelam seperti sebelumnya, kali ini matanya penuh bintang-bintang cemerlang. Sambil tersenyum ia kembali mencium bibirku, aku hanya ingin tahu bahwa hanya akulah seorang yang dapat melakukan perbuatan ini. Ia bimbang sesaat. Karena kau sudah kembali, sakitnya tentunya sudah tak parah lagi? Demamnya sudah menghilang. Kata Tabib, Walaupun demam tingginya berbahaya, namun oleh karenanya hawa dingin dan lembab dalam tubuhnya sudah terusir keluar, setelah ini ia tinggal memulihkan diri saja. Sejak pulang ke Chang'an, ini adalah untuk pertama kalinya kami berbicara tentang Ji Uyei dengan tenang. Sepasang matanya menatapku dengan tajam, Y.U.R., maafkan aku. Bagaimanapun juga, kalian lebih dahulu saling mengenal, lagi pula dalam perkara ini, care-care yang kupakai tak sepenuhnya kesatia, situasi yang terjadi hari ini pun timbul karena kesalahanku, manusia bukan pohon atau rumput, mana bisa tak berperasaan? Teman biasa saja tak ingin sahabatnya menderita, apalagi kalau masih ada ganjalan yang belum hilang, namun masalah ini akan terurai bersama berlalunya waktu. Walaupun Paman Chen telah datang untuk minta maaf, hari itu Huokubing pergi tanpa berkata apa-apa, setelah itu ia pun sama sekali tak terlihat minta maaf. Karena ia mendadak jatuh sakit, aku tak ingin mengungkit-ungkit masalah yang tak menyenangkan itu, dan hanya dapat berusaha sebisanya untuk melupakannya. Ia untuk pertama kalinya berkata demikian, ia tak memaksaku melainkan bersedia memberiku waktu, bersedia mempercayaiku. Rasa hangat bekejolak dalam hatiku, rasa dipersalahkan, marah dan tak sudi yang tersembunyi dalam hatiku pun hilang tanpa bekas. Aku mengangsurkan tanganku dan memeluknya erat-erat. Aku sama sekali tak berbicara, sikapku padanya adalah jawaban yang terbaik, dengan girang ia menghela nafas pelan, lalu memelukku erat-erat. Tubuh kami berdua berdekatan, saling menyentuh, tiba-tiba perut bawahku merasakan tekanan sebuah benda yang keras, suasana di antara kami berdua yang penuh kelembutan langsung berubah. Dengan jengah ia mengeser bagian bawah tubuhnya, bukan aku yang memikirkan yang tidak-tidak, dia sendiri yang tak menurut. Ia jarang terdengar berbicara seperti itu, aku menyandarkan kepalaku di baunya sambil tersenyum. Tubuhnya menjadi kaku, lalu ia berpaling dan mencium telinga dan leherku. Y.U.R., aku sangat rindu padamu, kau bersedia atau tidak? Wajahku terkubur di dadanya, aku tertawa pelan, namun tak berkata apa-apa, ia tersenyum, tak berkata apa-apa berarti tak menentang. Y.U.R., kalau kau punya anak, bagaimana? Dengan lincah aku menjawabnya, kalau punya anak, ia punya anak. Memangnya kita tak mampu membesarkannya? Kukira ia sangat senang, namun tak nyana, ia terdiam, wajahnya sama sekali tak berekspresi, dengan amat dingin ia bertanya, bahkan kalau setelah kau hamil aku tetap tak bisa menikahimu. Kau paham apa makna hal ini? Apakah kau tahu bagaimana orang akan membicarakanmu? Aku mengangguk, tiba-tiba ia membopongku, lalu dengan cepat berlari ke arah lembah. Pada mulanya aku tak mengerti maksudnya, kenapa tak kembali ke rumah? Terpikir olahku bahwa apapun yang diinginkan orang ini di kolong langit, ia pasti akan melakukannya. Dengan wajah pucat karena terkejut, aku bertanya, apa yang hendak kau lakukan? Kau kan tak ingin melakukan hal itu di sini? Ia tersenyum dengan enteng, YUR paling mengerti diriku. Di sana ada metu air panas, kalau berendam di dalamnya kita tak akan kedinginan, dengan bumi sebagai lantainya dan langit sebagai atapnya, dan berada di dalam air, jangan-jangan rasanya akan sulit dilukiskan, jauh lebih menarik dibandingkan dengan di kamar. Lagi pula, setelah menunggu lebih dari setengah tahun, dan karena kita memang akan melakukannya, aku tak ingin menunggu lebih lama lagi. Tapi-tapi hari akan segera terang. Dengan lembut ia menaruhku di atas sebongkah batu di tepi metu air panas itu, sambil membuka pakaianku ia berkata, bagus, bukan? Saat malam gelap Gulita bertemu dengan hari yang terang adalah saat bumi dan langit, serta YM dan yang bertemu. Apakah kau masih ingat pada buku yang kucarikan untukmu itu? Menurut buku itu, sekarang adalah saat yang paling baik untuk berlatih ilmu rahasia kamar tidur. Selagi berbicara ia telah mengajakku masuk ke dalam metu air panas itu, suaranya pun tertelan air. Karena takut aku kedinginan, ia masuk ke dalam air dengan amat cepat, sehingga ia masih mengenakan topi berhias batu kemala di kepalanya. Aku mengambilnya, dan rambutnya yang hitam legam pun terurai di air, saat ini pemandangan itu sudah begitu akrab denganku, mau tak mau aku tersenyum. Ia tertegun sejenak, lalu bereaksi, ia menarikku ke depan dirinya dan menciumku dengan mesra, sebuah ciuman yang amat panjang, sehingga ketika kami naik ke permukaan air, napas kami berdua yang pesilat ini menjadi tersengal-sengal. Ia tertawa dan berkata, aku hampir melupakan cita-citaku saat itu, waktu itu aku ingin menciummu di dalam air, tapi kau begitu galak, aku cuma mengandeng tanganmu, tapi kau ingin membuatku menjadi seorang cacat. Y.U.R., kalau pada hari itu kau benar-benar menendangku, apakah kau sekarang merasa sangat menyesal? Aku mendengus, lalu dengan keras kepala berkata, aku pasti tak akan menyesal. Kalau begitu, akulah yang menyesal, menyesal karena saat itu aku hanya bisa melihat, tapi tak bisa makan. Tapi hari ini aku dapat ia menyeringai seperti seekor harimau lapar yang hendak menerkam mangsa, tiba-tiba ia memeluku, lalu ciumannya jatuh bagai hujan, mendarat di wajah, leher dan dadaku. Setelah tabib istana memeriksa denyut nadi Huo Ku Bing, ia berkata bahwa semuanya normal, akan tetapi setelah tabib istana Zhang memeriksa denyut nadinya, sehari kemudian ia menulis sebuah resep, resep itu tak berisi obat, melainkan kera memulihkan diri dengan makanan dan minuman sehari-hari. Aku dan Paman Chen tahu kenapa tabib Zhang terlambat sehari dalam menulis resep, tapi kami tak berbicara tentangnya di depan Huo Ku Bing. Saat aku mengantar tabib Zhang pulang, ia melihat bahwa aku sepertinya ingin bicara namun menahan diri, dalam hatiku rasa ia sudah tahu apa yang ingin ku katakan, namun wajahnya sama sekali tak menunjukannya, dengan perlahan ia berkata, kemarin aku membicarakan ilmu pengobatan dengan Tsuan Mengjiu, kalau dibandingkan dengannya, ilmu pengobatan yang sudah bertahun-tahun ku pelajari tak ada artinya. Apa yang dikatakannya setelah itu sama sekali tak ku dengar, aku hanya mengerti bahwa Jiuyai sudah sehat walafiat. Waktu dapat menyembuhkan tubuh yang terluka, bukankah ia juga dapat menyembuhkan hati yang terluka? Dengan perlahan aku kembali ke kamar, dari balik jendela ku lihat Ku Bing sedang menunduk membaca resep itu, ketika mendengar langkah kakiku, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arahku, aku hendak tersenyum namun tak kuasa melakukannya, aku hanya melangkah dengan cepat dan menyingkap tirai, lalu masuk. Ia mengenggam tanganku untuk menghangatkannya, rasa hangat di telapak tangannya perlahan-lahan membuat hatiku yang dingin menjadi hangat. Aku berbalik mengenggam tangannya dan tersenyum ke arahnya dengan hangat. Ku Bing sepertinya mengerti namun berlagak tak mengerti, sambil tersenyum ia memandang daftar makanan yang harus diperhatikan di resep itu, ia mendengus, jelas tak ingin mematuhinya, ini tak boleh dimakan, itu juga tak boleh dimakan, yang dapat ku makan hanya sedikit. Namun ketika melihatku memandanginya, wajahnya segera berubah, ia berbisik di telingaku dengan wajah nakal, jangan marah. Jangan marah. Asalkan kau memperbolahkanku setiap hari makan kau, aku pasti. Sebelum menyelesaikan perkataannya, ia telah melompat keluar, menghindari sebuah jambangan ku malayang dengan cepat melayang ke arahnya. Prang, jambangan itu pecah berkeping-keping di ambang pintu, di luar kamar, dua gadis pelayan terkejut dan cepat-cepat berlutut, dari balik jendela huo ku Bing tertawa dan berkata, aku pergi ke istana dulu, aku akan pulang secepatnya. Aku cepat-cepat menyusul keluar, tunggu dulu. Ada yang ingin ku tanyakan padamu. Tanpa berpaling, ia melamaikan tangannya dengan enteng, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kita bukannya belum pernah menyelinap masuk ke istana malam-malam dan dipergoki Kaisar. Kalau mereka ingin mengadu atau melapor, biarkan saja. Kaisar tak hanya tak akan memperdulikannya, ia malahan akan merasa lega apa yang dikatakannya belakangan terdengar sayup-sayup, ia sudah berjalan jauh. Aku berpikir sejenak, kalau Ligan tak punya kesaksian atau bukti lain, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika aku berbalik, kedua gadis pelayan, King Wu dan Xiang Die, masih berlutut di depan kamar, kenapa kalian masih berlutut? Cepat bangkit. Kedua gadis itu berpaling untuk memastikan bahwa huo ku Bing benar-benar sudah berjalan jauh, lalu menepuk-nepuk kepala mereka dan bangkit, mulut Xiang Die secepat tangannya, sambil menyapu lantai. Ia berkata, sejak kecil kami sudah menjadi hamba dan sudah terbiasa, begitu mendengar suara benda pecah dari kamar majikan, reaksi pertama kami adalah berlutut, reaksi kedua adalah berseru, hamba patut mati, sebenarnya kami sering tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tersenyum dan berkata, kenapa kalian begitu takut pada jenderal? Aku belum pernah melihatnya menghukum seorang pelayan. King Wu tersenyum, namun tak berkata apa-apa dan hanya menunduk sambil mengelap lantai, setelah berpikir beberapa saat, Xiang Die menjawab, benar, ia sebenarnya belum pernah menghukum kami. Entah kenapa, kami justru takut padanya. Kata saudari-saudari kami, gadis-gadis pelayan di Wisma lain semua berharap dapat melayani tuan muda rumah itu, dengan care ini, mereka berharap dapat melompat ke cabang yang tinggi, tapi di Wisma kami sama sekali tak pernah terjadi hal seperti itu, kami semua mencari akal agar dapat bersama jenderal ketika. Berbicara sampai di sini, ia tiba-tiba sadar bahwa ia telah terlalu banyak bicara, setelah mengatakannya, wajahnya merah padam karena malu. Aku menutupi mulutku dan tertawa, nanti aku akan menyampaikan perkataanmu itu pada jenderal. King Wu dan Xiang Die cemas mendengarnya, mereka berjalan ke sampingku dan memandangku dengan mengiba-iba, aku mendehem-dehem, aku dapat tak menyampaikannya, tapi setelah ini kalian harus menurut padaku. Wajah keduanya nampak kecut, King Wu berkata, Nona yang baik, apakah kami belum cukup menurut padamu? Kalau kau bertanya pada kami, bukankah kami memberitahukan semuanya padamu? Tapi kalau Nyonya Tua menanyai kami, hal-hal yang tak dapat dibicarakan tak kami beritahukan padanya, sedangkan yang mau tak mau harus kami beritahukan pun hanya kami beritahukan sedikit saja. Aku menghela nafas dengan pelan, lalu merangkul bahu mereka berdua, kakak berdua bermaksud baik, mengasihani aku yang tak punya sanak saudara ini, terima kasih banyak pada kakak berdua. Setelah kalian selesai beres-beres, kita akan makan-makan di Yipinju. Begitu mendengarnya, mereka berdua mengangguk sambil tersenyum, siang dia menghela nafas dan berkata, kau ini sebentar galak, sebentar lembut, sebentar mengibakan, tak heran jenderal begitu melihatmu tak bisa berkutik.